Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Amma ba'du Kaum muslimin rahimakumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohi Bukhari Tentu karangan imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab iman bab ke-36 Yaitu Yaitu babu khaufil mu'mini min ayyah babu amaluhu wa huwa la yashuruh Yaitu bab ketakutan seorang mu'min Dari terhapus pahala amalnya tanpa ia sadari Kau muslimin rahimakumullah Tentu bab nomor 36 ini merupakan salah satu rangkaian dari 42 bab kitab iman di dalam kitab Sohi Bukhari Dengan bab ini imam Bukhari itu ingin mengatakan bahwa salah satu ciri kesempurnaan iman seseorang adalah perasaan takutnya Jangan-jangan amal perbuatan yang sudah dia lakukan itu akan hilang pahalanya Saya ulangi biar lebih jelas begini Imam Bukhari itu merupakan salah satu imam ahlu sunnah wal jamaah Yang meyakini bahwa iman itu ya zidu wayangkus Iman itu bisa naik di satu turun di satu Yang kedua imam Bukhari juga meyakini bahwa iman itu memiliki 60 cabang lebih Atau 70 cabang lebih menurut riwayat yang lain Nah salah satu dari 70 cabang tersebut adalah Perasaan takut seseorang kalau-kalau pahala amal perbuatannya hilang Contohnya misalnya seseorang sudah puasa bulan Ramadan sebulan full Kalau dia seorang yang beriman Maka dia itu akan punya semacam kekhawatiran Kalau-kalau amalnya itu pahalanya hilang atau nol nilainya Kenapa? Karena dia tahu Allah SWT adalah zat yang maha kuasa Yang punya hak prerogatif sepenuhnya Untuk menetapkan pahala puasa yang sudah kita lakukan Atau menghapus pahala puasa yang sudah kita lakukan Karena keimanan kita kepada Allah itulah timbul perasaan khawatir Jangan-jangan puasa kita misalnya tidak diterima oleh Allah SWT Itu satu Tetapi namanya juga tanda Tanda ini kalau dipasangkan pada setiap orang tentu akan berbeda-beda Ada yang memang kalau orang merasa takut Itu merupakan tanda paling akurat Kalau dia itu orang yang beriman Tetapi terkadang kalau tanda ini ditempelkan kepada seseorang Justru tidak akurat Kenapa? Karena orang tersebut mungkin rasa rojanya Rasa berharapnya pada Allah lebih besar Dipandingkan daripada takut Takutnya Itu satu ya Nah Nanti pada penjelasan-penjelasan bab ini Kita akan sampai pada satu kesimpulan Kalau orang yang merasa ada perasaan khawatir Amalnya akan hilang tanpa dia sadari Itu adalah ciri orang beriman Lalu kalau ada orang sama sekali tidak merasa takut Amalnya akan hilang tanpa dia sadari Maka nanti disini disebutkan orang munafik Sekali lagi Ini adalah tanda-tanda keakuratannya Bagi setiap orang tentu berbeda-beda Nah kita lanjutkan Nah untuk mendukung bab yang beliau bikin Yaitu Imam Bukhari Mendukung bab Untuk mendukung bab Bahwa seorang mu'min Seyogianya takut Kalau amalnya hilang tanpa dia sadari Beliau itu mengutip disini Empat pendapat minimal Yang pertama Pendapat pertama adalah pendapatnya Ibrahim Attaimi Yang beliau mengatakan maksudnya kira-kira Kalau saya banding-bandingkan Antara ucapan saya dengan perbuatan saya Saya kok takut sebagai pembohong Dengan kata lain Perkataan saya itu tidak sebaik perbuatan saya Sehingga timbul rasa takut Kalau amalnya itu kemudian menjadi Hilang tanpa diketahui Lalu yang kedua Imam Bukhari menulis Yang kedua pendapat Yang dikatakan oleh Ibn Abi Mulaikah Jadi ceritanya begini Beliau itu menemui 30 sahabat Rasulullah SAW Semuanya takut Kalau-kalau dirinya itu terjerumus dalam kemunafikan Terjerumus dalam kebohongan Jadi meskipun sekelasnya sahabat Ini yang ditemui 30 itu Semuanya itu takut terjerumus dalam kemunafikan Mereka tak seorang pun yang mengatakan dengan pedih Bahwa iman saya itu seperti imannya malaikat Jibril Iman saya itu seperti imannya malaikat Mika'il Yang top mark top Tidak seperti itu Meskipun mereka sangat imannya level paling tinggi Tetapi mereka tetap takut Kalau-kalau amalnya itu Hilang Atau kalau-kalau dia terjerumus dalam kemunafikan Lalu pendapat ketiga yang dituliskan oleh Imam Bukhari disini menjelaskan bahwa Orang yang merasa takut Kalau amalnya itu hilang tanpa dia sadari Itulah jiri orang beriman Kalau yang tidak merasa takut begitu Itulah jiri orang munafik Lalu yang keempat Imam Bukhari menuliskan Ini juga menjadi peringatan Supaya jangan sampai kita terjerumus Seandainya ini ya Tergerincir dalam kemunafikan Atau seandainya tergerincir dalam asyad Kita lupa bertawabat Nah setelah Imam Bukhari menuliskan bab 36 Lalu menuliskan dasar-dasar hukum yang berkaitan dengan bab 36 ini Barulah Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis Yang disini dituliskan hadis nomor 48 Saya bacakan hadisnya Haddasana Muhammad bin Arngaruh Haddasana suabah Ngan Zubaydin Sa'al tu'aba wa'il anil murji'ah Pakola haddasani abdulluh anna nabiyah Sallallahu alaihi wasalam Sibabul muslimi fusukun wakitaluhu Aku bertanya kepada Abu Wa'il tentang murji'ah Ia menjawab Abdullah meriwayatkan kepadaku Bahwa nabi sallallahu alaihi wasalam Bersabda Memakai orang muslim termasuk kepasikan Dan memeranginya adalah Kekufuran Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Mencacimaki orang islam itu adalah perbuatan fasek Lalu membunuhnya atau memeranginya Ada sebuah perbuatan kufur Perbuatan dosa besar Latar belakang hadis ini itu menanyakan tentang orang-orang murji'ah Itu pada suatu ketika kan istilahnya terjadi perselisihan antara para sahabat Nah perselisihan tersebut kemudian itu menimbulkan Ya saling cacim mencacim antara satu sahabat yang satu dengan sahabat yang lain Lalu cacim saling bunuh membunuh antara sahabat satu dengan yang lain Sehingga salah satu kelompok yang suka mencacim Salah satu kelompok yang suka membunuh umat islam Disebut murji'ah Ya kan Dengan kata lain Sebagai sesama muslim Kita dilarang untuk mencacimaki orang islam Apalagi sampai membunuh umat islam Nah selanjutnya pada hadis berikutnya Imam Bukhari itu menuliskan sebuah hadis Nomor 49 Saya bacakan Akhbarana Kutaibah bin Sa'id Haddasana Ismail bin Jafar Dengan umat dan anas Ola akhbarani ubadah bin somit Jadi hadis ini itu mengabarkan bahwa Pada suatu malam Rasulullah s.a.w. keluar dari rumah menuju masjid Yang tujuannya mau mengabarkan waktu terjadinya Laylatul Qadar Tapi ternyata di masjid ketika itu ada Seseorang Ada dua orang Yang sedang bertengkar Sama umat islam bertengkar Nah karena pertengkaran tersebut Kemudian apa yang ada di ingatan Rasulullah menjadi Meruf ingat Jadi diangkat Diangkat Sehingga apa Sehingga yang tadinya mau di Sebutkan bahwa Laylatul Qadar ini Pasti malam Ini misalnya Malam itu Malam apa Nah jadi gak begitu Nah kemudian Rasulullah mengatakan Maka carilah malam Laylatul Qadar Kalau gak di malam 29 27 Atau 20 25 saya bacakan Terjemah hadisnya Bahwa suatu ketika Rasulullah s.a.w. keluar Untuk mengabarkan tentang Laylatul Qadar Lalu ada dua orang Laki-laki muslim yang bertengkar Rasulullah s.a.w. bersabda Sesungguhnya aku keluar Untuk mengabarkan kepada Kadaan tentang malam Laylatul Qadar Namun sifulan dan sifulan Sedang berselisih Maka diangkatlah Penentuan malam Laylatul Qadar itu Semoga hal itu Menjadi suatu kebaikan Bagi kalian Carilah malam Laylatul Qadar Di malam ke-7 Ke-9 Dan ke-5 Jadi kita tahu nih Kenapa malam Laylatul Qadar itu Tidak jelas Kapan Waktunya Kapan Tanggalnya Salah satu sebabnya ini Karena waktu itu Ada pertengkaran Antara sesama umat Islam Mudah Mudah-mudahan Bermanfaat Rabbana taqabbal minna Innaka anta Sami'ul alim Wattub alayna Innaka anta Tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla ilaha ila anta Astagfiruka Wa'atubu ilaih Wa'afaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermond Tahil Wabakata Tabak submitted Und mg поз Sampai 下來 J組 post Sampai worksheet J Te Si MATT